Intro Upacara pengibaran bendera dalam rangka hari pendidikan nasional tahun 2022 digelar di Plaza Barat Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Utara Kamis 13 Mei 2022 Di hadapan puluhan peserta upacara Inspektur upacara yang juga sebagai Wali Kota-Kota Administrasi Jakarta Utara Ali Maulana King menyampaikan Pedato Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarin yang bertemakan pimpin pemulihan bergerak untuk merdeka belajar Ali menuturkan, tiga tempat pendidikan harus selaras dengan visi-misi merdeka belajar Ketiga tempat ini harus menghadirkan metode pembelajaran yang menyenangkan tidak membuat anak tertekan sehingga berdampak stres Alhamdulillah kita baru saja melaksanakan upacara bendera dalam rangka hari pendidikan nasional tahun 2022 Di hari pendidikan nasional ini kita fokus pada dunia pendidikan untuk bagaimana anak dan guru kita bisa menimba ilmu belajar dengan prinsip merdeka, tidak tertekan, dan tidak stres Dutur Ali Maulana Hakim usai upacara bendera dalam rangka hari pendidikan nasional tahun 2022 di Plaza Barat, Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Utara Kamis 13 Mei 2022 Tim Liputan Kominfotik Jakarta Utara melaporkan